selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati keganggu dengan karyanya atau gimana bahkan bisa jadi lebih semangat lagi dalam perkarya kalau keganggu sih kayaknya gak ada sih gak ada gak ada yang gak keganggu kayaknya keganggu semua kayaknya kayaknya susah banget ya pasti lebih susah daripada sebelum pandemi tapi ya itu gak menghambat kreativitas gak menghambat perjalanan aku gitu oke seorang Seven Pasar Ibu ini juga mulai berkarya dan berkarir itu berarti di tahun 2018 bener gak sih? kalau masuk ke 2019 cuma kalau memang fokusnya 2018 oke tapi kalau misalnya memang boleh tahu nih sama semua sahabat-sahabat yang lagi di live Instagram maupun lagi on airnya di 98.8 anak FM Bandung gitu ya sebenarnya suka musik itu dari umur berapa tahun? dari usia 3 tahun usia 3 tahun 3 tahun udah mulai suka musik iya udah mulai nyanyi-nyanyi waktu itu oke tapi kalau misalnya memang pertama kali tampil pertama kali tampil di depan umum terus juga nyanyiin sebuah lagu itu masih inget gak sih kira-kira umur berapa terus juga kelas berapa? itu waktu TK berarti kira-kira 4-5 tahun pertama kali tampil di depan umum masih inget gak sih kira-kira nyanyiin lagu apa? inget waktu itu lagu ada namanya lagu Batak sih ada judulnya Madik Dek Magambiri gitu waktu itu eh boleh dong apa revnya kalau misalnya memang masih inget siapa tahu kan akhirnya teman-teman waktu pada saat TK itu kan inget oh iya ini ternyata teman saya gitu kan awalnya boleh-boleh Madik Dek Magambiri ini yang pada lagi pada nonton kita live Instagram langsung pada meleleh ya kayaknya udah udah gitu tadi udah udah kebaca tuh ya tapi sebenernya panggilan-panggilan buat fanbase-nya seorang si fanbase ribu itu apa sih apakah udah bener udah atau memang yang lainnya ada bahasa lain sayang kayak bukan panggilannya stefanio oh stefanio oke dan ini juga boleh disapa dulu kali dari tadi kayaknya kok belum disapa-sapa sih dari tadi udah muncul gitu halo stefanio halo semuanya halo tapi kalau misalnya kita inget lagi tentang stefan pasar ribu gitu ya kalau misalnya ngeliat youtube-nya terus juga ngeliat dari instagram-nya kayaknya banyak banget nge-cover lah kok lagu-lagu yang memang tentunya disukain dan juga ada dikasih tantangan gitu ya bawain cover lagu ini dong gitu ya kalau misalnya dihitung-hitung nih udah berapa banyak sih cover lagu dari mulai tahun 2018 deh dari tahun 2018 sama dengan tahun 2020 sekarang dari 8 bulan aku kayaknya kurang tahu cuman kayaknya kalau di instagram itu udah postingan itu udah ratusan apa ratusan jadi tepatnya itu berapa ratus aku gak tahu sampai kayaknya udah ratusan udah ratusan gitu ya dan itu juga banyak berkolaborasi dengan artinya atau memang musisi-musisi tanah air gitu ya kayaknya yang terbaru itu sama seorang wanita gitu ya yang sampai pegang-pegang pipi gitu ya kayak itu postingan postingan kedua tuh kayak ini ya kayak pokoknya oh dicari gitu ya tentang stefan gitu ya itu itu proyek proyek yang memang di awal tahun 2020 atau memang baru-baru aja sih yang sama seorang wanita itu yang yang pegang-pegang pipi terus nyanyinya tuh bener-bener menghayati nah kan sendirinya juga kayaknya lupa nih yang pegang-pegang pipi yang itu ya oke itu sebenarnya itu sebelum beliau itu masuk ajang penjaraan bakas jadi waktu itu kita ketemu di stasiun TV bareng terus aku ajak dia kamu mau gak apa ya duit bareng aku dihitung responnya sangat positif gitu ya dia mau gitu akhirnya kita coba buat ngawinin suara ngawinin suara gitu ya dan akhirnya meledak juga dan viewernya ternyata makin meledak juga gitu ya tapi nih kalau misalnya balik lagi tentang musik tanah air gitu ya sebenarnya impian yang sampai dengan sekarang di akhir tahun 2020 gitu ya yang belum tercapai kalau misalnya memang single kan udah gitu ya apa kira-kira yang pengen banget dicapai apakah sebuah album ataukah memang yang lainnya pencapaian yang belum tercapai adalah pencapaian seorang yang kaya kaya akan kaya akan iman boleh betul setuju kaya akan harta amin dan ini kali ya apa punya single yang meledak banget gitu belum tercapai belum tercapai semoga ini belum bisa bisa meledak bisa langsung meledak gitu ya tapi nih denger-dengar juga kalau misalnya memang ngeliat dari media sosial terus juga ada dari youtube dari instagram ini akhirnya di oktober 2020 ini mengeluarkan satu single yang memang dibikin sendiri sebenarnya ini bukan dibuat sendiri sebenarnya ciptaan dari Kang Indra yang dimenai oleh Kang David oh jadi memang real semuanya itu adalah ada tangan dari Kang Indra dan Kang David itu sendiri gitu ya iya tapi proses pengenalannya sebenarnya dari mana kalau kalau gak salah dari DM-DM-an gitu ya iya DM di instagram bukan di tender bukan di tender waktu itu di instagram terus kenalan terus dikasih materi waktu itu diajak ke kantor aku dengar lagunya aku bilang ini punya potensi yang sangat bagus kalau dipegang arranger yang sangat bagus juga akhirnya dikenalin sama Kang David dan menjadi suatu lagu yang sangat membaparkan bikin baper gitu ya dengan sekarang dan ini keluarlah single berjudul belum siap kehilangan ya kan ini proses pembuatannya dari mulai perkenalan terus juga akhirnya ada lagu yang harus didengarkan terus akhirnya dicoba itu berapa lama sih sebenarnya pembuatan lagunya itu sendiri satu bulan udah selesai bulan dua itu udah selesai tiba-tiba ada pandemi jadi level up itu juga waktu itu diliburkan terus video clip juga jadi ditunda memakan waktu penundaan kalau gak salah lima sampai enam bulan berarti memang dari awal dari awal 2020 juga sudah selesai gitu ya iya sebenarnya awal 2020 lagunya udah selesai kalau bisa dikebut bulan 3 udah selesai tapi akhirnya baru keluar dan baru boomingnya di Oktober 2020 tapi kalau memang semua sahabat raka juga penasaran banget seperti apa lagunya atau harus juga tentang apa sih pengen tahu lebih detailnya boleh dong sebenarnya lagu belum bisa kehilangan ini mencerahkan tentang seseorang kehilangan dan dia tersadar kembali setelah 8 tahun kalau dia itu belum siap kehilangan wanita itu itu inti dari video clipnya tapi kalau sebenarnya ada inti lagunya itu ya tentang seseorang yang kehilangan juga dan dia gak menceritakan tentang kehilangan pacarkah atau hewan atau sahabat dia lebih ke general semua orang pasti pernah mengalami kehilangan betul akhirnya tapi yang sesungguh itu adalah general tapi balik lagi kalau misalnya anggapan dari yang lain adalah kehilangan seseorang yang memang dulu dicintai banget gitu ya ya betul betul kehilangan kehilangan ayah kalau buat aku kehilangan ayah itu adalah kehilangan yang sangat-sangat terat kehilangan terbesar yang pernah aku alami sampai saat tapi boleh gak sih kalau misalnya kita gak dengerin live langsung dari seorang Steven yang memang menyanyikan lagu belum siap kehilangan sebelum akhirnya nanti kita bakal ngobrol seru lagi kirain belum menyanyikan lagu ayah bukan boleh 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 jadi buat semua sahabat raka jangan kemana-mana kita bakalan ngobrol seru lagi berada sama Steven tapi kita bakalan dengerin dulu seperti apa lagunya dan ini spesial buat semua sahabat raka selamat menikmati dari pandanganku oh tak tahu kini kau dimana oh ternyata belum siap aku kegilangan dirimu perlu sanggup untuk jauh darimu yang masih selalu ada dalam hatiku Tuhan tolong membuka aku berita tentangnya yang membuatku selalu teringat akan cinta yang dulu selalu terima akan cinta yang dulu hidup ikanku terima thank you wow bener-bener mendalami gitu ya kalau misalnya dibaca nih dari komentar-komentar yang ada oh langsung ngasih emotikon-emotikon yang aku sayang saya aku apalah apalah gitu ya tapi nih kalau misalnya bilang lagi tentang lagu ini ini ya sebenarnya ada ada satu rahasia gitu sih dibalik lagu ini pada saat dibawakan oleh seorang pasadibu sendiri rahasia 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 gak boleh dibolong sebenarnya rahasianya itu tentang proses pembuatan itu gak gampang harus melewati beberapa tahap melewati ya pastinya percobaan-percobaan soalnya ada dua kepala juga ada Kang Indra, ada Kang David ada musika kepala yang lebih gede jadi kita tantangannya adalah membuat tiga kepala jadi satu itu yang sebenarnya tantangannya tapi puji Tuhannya lagu ini itu jadi satu kepala jadi suatu kesatuan yang membuat orang galau mendengar lagunya oke tapi kalau misalnya memang ditanya lagi nih sudah puas belum sih dengan single yang keluar belum siap kehilangan ini udah puas aku dengan hasil video clip dan sound yang sangat bagus menurut aku ya ini karyaku yang aku nyanyinya itu ya karyaku aku yang nyanyiin yang paling bagus selama hidupku mungkin ini belum siap kehilangan belum siap kehilangan gitu ya buat sama seperti halnya dengan pokoknya untuk orang-orang yang udah support terima kasih musikal Kang Adi dan Kang David dan Kang Teddy juga asik sama seperti halnya dengan Stefanio official yang memang gak mau kehilangan seorang Stefan juga gitu ya iya tapi kira-kira bakalan ada gebrakan baru apalagi nih dari seorang Steven di akhir tahun 2020 atau gak awal tahun 2021 boleh kasih bocoran gak kira-kira oke aku bakal aku lagi mempersiapkan dua single berikutnya itu ada adalah trilogi jadi dari belum siap kehilangan terus single berikutnya dan single ketiganya itu nanti duet sama satu cewek yang sangat spesial jadi tiga single ini berhubungan tetap berhubungan mau tau kesuruhannya mau tau kesuruhannya ditunggu saja tapi beda lagi-beda lagi kalau misalnya kita berangan-angan nih Stefan berangan-angan untuk berkolaborasi dari zaman dulu mulai masuk ke dunia entertainment maupun dunia musik tanah air gitu ya sebenarnya seorang Stefan Pasaribu ini pengen banget duet sama siapa sih artis artis dan juga musisi Indonesia maupun macanegara yang sebenarnya apa ya yang pengen banget sih sama almarhum si almarhum Glenn itu pengen banget sama almarhum Chris banyak banget sebenarnya yang pengen kalau mau pengennya sebenarnya cuman apa ya kalau yang masih ada di dunia saat ini mungkin apalagi pengen banget duet sama semi-semerangkir semi-semerangkir itu yang ditara air tapi kalau misalnya main ceregara barangan-barangan nih tiba-tiba musiknya boleh langsung sama musisi macanegara kira-kira mau siapa sama Bruno Mars aja Bruno Mars sama-sama misalnya satu stage gitu ya minimal satu stage belum siap kehilangan dan persatian di floor mungkin bisa ya itu nanti jatuhnya ke remix gitu ya remix antara persatian di floor sama belum siap kehilangan gitu ya iya pasti ya nanti not yet losing nanti tapi tapi kayaknya nih dari komentar-komentar yang memang masuk nih entah itu dari apa namanya semua sahabat terlaka tersinggir di Stefania sendiri pendis apa lagi tuh kayaknya beb-beb deh tadi manggil-manggil tadi udah ada udah sayang beb-beb terus nanti apa lagi ke panggilannya betul bukan hanya menghibur melalui suara masih banyak lagi panggil-panggilan tapi kalau misalnya dari keluarga sendiri nih ngeliat seorang Stefan akhirnya mempunyai satu single yang memang dibantu oleh para musisi tanah air yang sudah bisa dibilang sebagai senior apa sih tanggapan mereka pada saat keluar single pertama ini mereka senang play Kang David sama Kang Indra waktu ngeliat wah ini ini gong nih ini asik nih dan aku suka banget waktu Kang David bilang ini yang gue mau ini bagus nih dia juga puas banget hasil karya dia dan puas banget dengan vokalnya aku dan maksud tersembunyi dan maksud inti dari lagu BEMBSE kehilangan aku bisa aplikasikan di lagu ini tapi beralih ke video klip kira-kira nih video klipnya sebenarnya mengangkat tema utamanya sebenarnya apa sih apakah memang kehilangannya atau memang perjalanan kehilangannya kalau lagu ini lagu ini kalau video klipnya memang proses waktu kehilangan karena kalau lagu ini itu kan general berarti kira-kira tentang udah kehilangan tapi dia menceritakan dulu udah sewindu sudah 8 tahun gak ketemu gak melihat suaranya gak melihat orangnya gak mendengar suaranya dan aku sampai saat ini aku belum siap kehilangan dia belum siap kehilangan dia tadi kan kehilangan yang awal adalah kehilangan seorang ayah tapi ada gak sih bener-bener kehilangan yang memang pas banget pada saat lagu ini keluar banyak jadi yang ada yang aku banyak banget aku kehilangan di kolom komentar youtube juga aku lagi kehilangan dan itu yang aku senangin kenapa? karena berarti lagu aku relate juga sama mereka jadi mereka juga aktif menceritakan tentang kehilangan mereka apalagi zaman pandemi gini kan banyak banget kehilangan penghilangan pekerjaan kehilangan kebebasan jadi pas banget dikeluarin harapan dari lagu ini apa sih buat seorang Stefano? harapannya itu lagu ini bisa meledak bisa dikenal sampai luar negeri dan mereka bakal apa ya bakal coverin lagu belum siap kehilangan dengan bahasa negara mereka sendiri itu harapan aku tapi ini kira-kira buat semua sahabat raka maupun para Stefano yang ada di live instagram sore hari ini kira-kira dari Stefano sendiri apa sih pesan yang mau disampaikan oleh seorang Stefano pada saat lagu ini sudah rilis dan juga bisa diperkenalkan oleh semua sahabat raka pesannya adalah jang pesannya gini tolong musik sedih dan membangun musik sedih dan membangun gimana? oke hai buat kalian semua yang penting jangan sampai menyanyiakan orang yang kalian sayangin gitu jangan sampai kalian menyesal kayak aku dalam lagu ini karena ketika dia sudah gak ada di samping kalian kalian baru tahu sedihnya sakitnya kehilangan orang itu jadi jangan sampai apa ya jangan sampai kalian merasa kehilangan yang sangat dalam itu oke udah itu juga udah komentarnya udah aduh sedih gitu ya terus juga aduh menyanyiakan kamu kok ada yang gak mau menyanyiakan juga gitu ya tapi nih kira-kira semua sahabat mereka bisa langsung mendengarkan dimana aja sih terus juga bisa langsung download logonya dimana aja jadi belum sudah ada di semua digital platform music seperti seperti spotify youtube dan sebagainya dan youtube nya ada di musika studio nanti kalian lihat disana jangan lupa untuk share sebanyak-banyak oke wow dan maksudnya di akhir nanti tahun 2020 berarti bakal mengeluarkan dua single lagi gitu ya satu single dulu terus awal tahun depan berarti di akhir tahun 2020 mengeluarkan satu single kita berharap juga kita bisa langsung ketemu dengan stefano main ke studio gitu ya harus nanti orang main ke bandung kita ke cahum mau ngapain ke cahum mau lihat ini apa garis-garis yang apa wakti-wakti yang apa sih manis gelis terima kasih banyak buat ngasih informasi yang sangat-sangat luar biasa keren dengan lagu atau single terbarunya sukses terus salam buat Kang David dan juga Kang Indra mudah-mudahan nanti di akhir tahun 2020 bisa langsung hadir di studio Raka bisa langsung ngobrolnya lebih panjang lagi dan harus single kedua nanti langsung Raka benar banget terima kasih buat semua sabar sampai nanti jam 5 sore dan sekali lagi terima kasih bye-bye